Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selanjutnya ya, kita akan maju ke perkenalan dengan tamu kita Ada yang sudah kenal belum sama Kak Nia Deliana Jadi, disini ya, Kak Kita panggilnya Kak Aja ya, disini ya Jadi, Kak Deliana ini, beliau asalnya dari Asia Timur, Kak ya Oke Dan sekarang beliau sedang menjalani studi Bentar ya Studi Pasca Sarjana di tahun keempat Program Doktor ya, Kak Dalam Di jurusan Sejarah dan Peradaban Fakultas Ibu Maniora ya Universitas Apa ini ya International Islamic University Malaysia Jadi, minatnya beliau ini terkait tentang sejarah Ya, sejarah Asia Tenggara yang berhubungan sama Mak-mak-mak muslim, gespora, maritim, persenjataan, penundupan, dan pembajakan dan juga hukum Oke, mungkin bisa kita langsung mulai saja ya, tanpa kita mundur lagi Silahkan Kak Nia, apa namanya? Nia Deliana Surika Silahkan Kak Silahkan Kak Terima kasih banyak buat Temika Iyos Temika Iyos yang Yang sudah mengizinkan saya Membiasa kesempatan untuk bicara disini, hari ini Berbagi pendapatan sementara Soal kajian yang sedang saya buat untuk teman dokter ini ya Jadi, hari ini kita bicara soal keling di Aceh Kelas sejarah 18 dan 19 Nah, sebelum kita diskusi untuk lanjut Mungkin saya mau tahu pendapat adik-adik disini Apakah kalau ada soal keling Sebelum kita bicara keling, saya mau dengar dulu Apakah pernah dengar siapa keling sebelumnya? Mungkin boleh diutama saya mau dengar ya Siapa? Tidak ada, tidak ada Yang pernah dengar mungkin dari mamanya, kakeknya gitu Orang keling, siapa mereka, apa gitu Mungkin yang sama dia, apa yang penting sama dia yang sudah dengar Itu keling itu kayak sebutan gitu Sebutan untuk orang yang berasal mungkin keturunan dari Selama ini mungkin di keluarga saya Sebenarnya juga keluarga diawub gitu Ada juga yang beberapa nenek-nenek bilang Oh itu, itu, apa, kering, gitu Diterang berdu, gitu Dan mereka identifnya ya memang, apa, dari India Diterima dengan kelas wajah Terus, apa, pasangan-pasangan dengan musuh-bumpuh Lumpah-lumpah dari India seperti itu Jadi yang selama ini yang tahu keling itu ya Istilah yang dipakai untuk mereka yang Mungkin punya keturunan atau yang berasal dari India Ya, selain itu Ada lagi yang mau Mungkin dari segi perspektif yang lain Kita berdapat soal ras, soal asal, akar ya Dan yang lain yang pernah dengar ya Saya pernah dengar, nama saya Asawti Wahid Oh, Asawti Wahid Asawti Wahid Oh, Asawti, oh, Asaw Sur ya Iya Ya, gimana Asawti Saya pernah dengar, saya dengar, itu kalau kling itu Ritmati dengan orang PD Oke Jadi, ada di Malaysia, walaupun saya belum pernah ke Malaysia Tapi ada yang bilang, orang PD di sana Itu berdagangnya kayak orang di sini, lebih makmur Mereka di sana, lebih sukses dalam berdagang Di Malaysia ya Oke, yang lain mungkin ada Oke, kita lanjut aja Jadi begini Ini ada satu foto di sini ya Ini foto Salah satu orang kling Akhir abad ke-19 ya Yang sempat didokumentasikan sama orang Inggris di Penang Tapi, info lebih lanjut tentang siapa dia Apa pekerjaannya dan belakangnya Enggak diketahui Oke Jadi ini hanya satu baris info, tapi penting Kemudian yang kedua Ini mungkin apa yang belum kita dapati dari pertanyaannya semuanya ya Dari penyataannya semuanya Kalau, bahwa Sekarang ini Apa Konotasi kling itu Negatif Ya Misalnya beberapa waktu lalu Saya ada dengar Sering dengar Bahkan dari 2 tahun yang lalu Waktu saya buat Apa Disitusi ringan Negatif di tembuk Ada beberapa yang berpendapat Kalau kling itu Buddha Kling itu Penipu Kling itu Kucunda Ya Dan Konotasi-konotasi Negatif lainnya Jadi Kalau di Malaysia itu Orang India di Malaysia Orang Tamil Orang Hindu di Malaysia Kalau mereka dengar nama kling itu Tersimbul Mereka bilang itu Itu Rasis Gak boleh Gitu ya Kita jangan dipanggil kling Itu rasis Itu ningung kami Beberapa tahun yang lalu itu Dr. Mahathir Muhammad Menanggapi Menanggapi Polimik Rasis Di Malaysia Dia bilang Semunjak saya kecil Saya sering Saya selalu gitu Memakai nama-nama kling Gak ada persoalan Kita gak punya Persaksi negatif Dengan nama kling Gak ada persoalan Gitu ya Dan saya rasa Saya punya pengalaman yang sama Ya Dengan adik-adik Tadi gue orang kan juga Juga menyebutkan ya Bahwa kling itu Gak punya Apa? Persepsi negatif Seperti yang dibayangkan oleh Orang Hindu di Malaysia Dan mungkin juga Orang Hindu Di Medan Bagian Sumatera Sudah satunya Jadi Konotasi negatif ini Itu dibangun Pada masa kolonial Seperti saya sebut diatas itu Ada Eurocentrisme Ya Eurocentrisme itu Pikiran-pikiran yang Yang Memakai standar Eropa saja Gitu Jadi Misalkan kalau misalnya Abad ke-19 itu memang Abad-abad Semacam ada Fashion Ya Gak ada trending Gak ada trend Intelektualisme tertentu gitu Misalnya level Intelektualisme Manusia itu Seperti apa Jadi ada Ada Mereka melegalkan Dan ini Sumbernya itu dari Dari Perkembangan Ilmu Apa ilmiahnya Charles Darwin Kamu tahu ya Charles Darwin Ya Dia yang Scientist lah Scientist yang 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 diakui sebagai Manusia pertama Yang meletakkan Fondasi Asal-usul Manusia Gitu Dari monyet Dan Kemudian ada monyet-monyet Yang udah berkembang Ya Ada yang monyet-monyet Yang belum dikembang Gitu Jadi Setelah penelus-penelus Charles Darwin Ini kan semakin Apa Dia juga berpikir begitu Bukan karena Semata-mata dia buat Penelitian 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 Enggak Tapi Berdasarkan Mindset Orang-orang tua Sebelum dia Sebelum dia hidup Itu kan Penelitiannya 80-an ya Dan Naratif-naratif Orang Eropa Terhadap Peribumi Asia Dan Afrika Itu udah Udah duluan Di Apa Dikategorikan sebagai Kalangan terendam Ya Sejak tahun 1830-an 1820-an Masa Raffles Raffles Thomas Stamford Raffles Kalau kamu pernah dengar Itu dia Yang Apa Yang Bertemu dengan Sultan Johara Alam Ya Yang dari Aceh Itu yang Menandatangani Sebagainya Semenjak dia itu Sudah ada Pikiran bahwa Manusia itu Kok cuma Orang Eropa gitu Yang standarnya tinggi gitu Kenapa kok ada Manusia di Asia Dan Afrika Yang masih begini gitu Ya Mereka pakai baju Yang makan pakai tangan gitu ya Yang Gak mandi Mungkin gak punya fasilitas Kebersihan Tentu Jadi mereka Meletakkan standar itu Untuk 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 Kemudian Sebagai justifikasi Untuk imperialismenya Imperialisme itu 1870-an 1870-an ke atas Kalau Aceh kan dijaga itu 1873 ya Kalau 1873 itu Kawasan Indonesia yang lain itu Udah dalam Dalam kondisi imperialisme Kuli-kuli banyak Kuli-kuli Jawa Kuli-kuli Kuli-kuli Dari Keling Keling itu ada yang muslim Ada yang hindu Itu udah Udah dikirim beribu Sama Inggris Sama Belanda Untuk kerja di pergabungan Kerja di pergabungan Karet Pergabungan gula Ya Kuli Malaysia Pergabungan timah Apa ya Itu mining Ya jadi Dari Dari fakta-fakta kuli Regulasi kuli Sebenarnya Yang menyebabkan Banyak persoalan Yang melibatkan Keling Jatuh gitu Imagenya Ke Apa Ke 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 Level yang bawah Regulasi kuli Ini misalnya Yang kayak di Sumatera Itu ada namanya Community System Jadi mereka itu Di kontrak Beberapa tahun Dengan gaji yang sedikit Dan dalam masa kontrak itu Mereka gak boleh pulang kampung Padahal di kampung Ada keluarganya Ada 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 orang tuanya Jadi dengan Dengan regulasi yang semacam ini Kan sangat Mengganggu Akan ada banyak error Yang terhadap manusia Gitu Kulihan 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 Laporan-laporan Konsensus poloni Inggris Laporan-laporan ini Dibuat dari Sekitaran tahun 1890-1991 Ya jadi Keling atau masyarakat Berbahasa Tamil Dikategorikan sebagai Clusteran Jadi memang sudah Kalau orang Generasi Tamil Dan Keling baca buku Mereka udah dekat Temu gitu Tamil Low caste Bisa kayak gitu kan Kasas rendah Gimana rasanya Dan ini Seakan-akan api yang ditulis itu Itu yang berkristal Oh kita ini begini dulu Jadi Elegasi yang dilakukan 18 Sebelumnya itu Perlahan-lahan terpikis Enggak 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 Buruh Ini salah satu fakta Bahwa sistem Kuli masa ini Memasalah buruh Dan ini Campur Ini Sebagian Kugis Dan Sebagian Keling Merupakan Realita yang biasa Sebab itu Orang Kugis Kawin dengan orang suling Karena kedua-duanya itu Kuhku yang penting Dalam Dalam Perdagangan Di India Apa Di Samudah India Jadi Semuanya Rang Suling Jadi kalau misalnya kita mau nanya, dari mana sih keling itu? Apa sih keling itu? Jadi sebenarnya soal istilah itu masih banyak diberapkan ya Keling, karena kalau kita bicara soal keling-keling itu sudah ada di dunia itu seribu tahunan Jadi kok orang Aceh, orang di Melayu itu masih nyebut keling-keling-keling Bukannya kawasan sini itu udah berganti-ganti terus kan Rulernya berganti, penguasnya berganti, setelah administrasinya berganti Kok orang Aceh itu masih nyebut keling-keling? Jadi begini ceritanya Jadi kalau ini satu kerajaan bulunya Sangat terkenal, mereka punya jaringan dagang yang luas Dan punya banyak skill Ini kemudian kita kenal Nah, kawasan ini, kawasan ini paling penting, ini pesisir ya Di kawasan pesisir ini sekarang kita bilangnya Koromandel Post Sekarang pesisir ini dalam peta, kita lihat sebuah Koromandel Post Pesisiran Koromandel Itu ada pelabuhan-pelabuhan penting Ada Nagore, Nagapatina, Masulipatna, Portonovo, dan lain sebagainya Yang berinteraksi dengan Selungan Aceh waktu 18-19 Kalinya, waktu masa ini udah nggak ada Kerajaan Kalinya itu udah nggak ada Mereka udah dikasih sama Aceh Cuala Keturunan Cuala Kemudian kita dapati juga di Aceh ke-18 Dikenal sebagai Julia Bahkan di Taya Kucuk Muhammad pun menyukur Julia Jadi kalau kita lihat kota ini disamping kan ada yang ujung itu Sumatera ya Kolombo itu Sri Lanka sekarang Jadi diatasnya ada Madras Madras itu penting Karena kemudian dia abad pertengahan 18 itu dia jadi presidensi ya Pusatnya pemerintahan Inggris Jadi kalau kita tengok situasi samudranya Banyaknya begitu dekat Aceh dan Pol Mandelkos ya Jadi kalau misalnya sejarah-sejarawan mereka itu berkata bahwa Oh ini banyak-banyak arus dari ala dari Yaman ya Itu memang nggak sepenuhnya sama Tapi arus-arus dari India Selatan lebih dekat dan lebih kuat ya misalnya Misalnya kayak Hikaya Raja Pasai Ada yang tahu Hikaya Raja Pasai Itu di dalamnya ada yang disebutkan Dua orang yang membawa Islam ke Sumatera Satu dari Dia Haji Dia itu Syarif ya Satu orang Syarif Satu lagi Satu lagi Ada ingat Orang Malabar Malabar Ya Jadi Malabar itu disini Malabar itu disini Malabar itu disini Malabar itu disini Kalau misalnya Yaman Yaman sebelah selatan sebasarnya Jadi kalau kita tengok Nggak ada pertanyaan ya Tapi kalau kita imajinasikan Perjalanan Perjalanan maritim bulunya itu Akan logis gitu ya Yaman sebelah sini Kemudian mereka Berlayar Sampai ke sebagian selatan ini ya Kemudian berlayar lagi untuk sampai ke Sumatera Jadi ini urut yang ilmiah gitu Yang Bukan karena Faktor-faktor Tertentu kayak Kejajahan Dan sebagainya Yang membuat orang India Selatan ini Diatak ya Diataknya Diataknya Nah selanjutnya Ini kota yang lebih detail Ini Kota abad ke 19 Ketengah abad ke 19 Ya Jadi kita lihat disini Ada Ada Malaysia juga disini ya Malaysia Ini Sumatera Ini Sri Lanka Ini Persistiran Koromandel Sepanjang ini Jadi Di Abad 18 itu Di kawasan Koromandel ini Ada dua Kontestasi kekuatan Satu Inggris Satu lagi Perancis Ya Jadi bergurutan disini Karena pelabuhannya sangat kaya Dan orang-orangnya itu sangat skillful Bahkan Orang keling itu dia bisa nyelam lah Dia itu ada satu kelompok keling Yang Yang memang pekerjaannya secara turun-turun itu Itu nyelam nyari mutiara Di dalam laut Itu sangat aktif Tapi kemudian Apa Bisnis ini jadi Apa Jadi Terkendala Dikarenakan orang-orang Inggris Mengambil alih ya Mengambil alih Penyewa artana Mengambil alih apa Pengelolaan Dan menentukan harga-harga mutiara Jadi Karena mereka gak punya skill Dan keterbatasan bahasa Bisnis 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 mutiara ini Hilang Ya Apalagi 19 Gak bisa lagi Gak ditemukan lagi ya Dan soal ini pun masih sedikit kajian Saya ada ketemu beberapa Beberapa dokumen itu Dokumen yang ditulis sama orang Belanda Belanda juga ada situ Jadi mereka banyak menceritakan Soal-soal Gimana itu Orang-orang Di Asia Di India Selatan ini Menggunakan skillnya Bisa nyelam gak pakai Gak pakai Alat apapun Tapi Total Itu Ketahanan tubuhnya sendiri Dan dokumennya sangat lama Bahasa belananya sangat lama Untung aja waktu itu Saya punya kenalan Seorang profesor yang Yang waktu itu ngajak saya untuk Sama-sama buat kajian lebih dalam Jadi Memang Kalau kajian soal ini Yang Yang Masih kurang Jadi Ini mungkin Tambahan ilmu lah Selanjutnya Nah Kalau kita jejak lokal Jejak lokal Orang Aceh itu Kalau berdasarkan Laporan-aporan yang kita dapat di Aceh Itu Ada Pemahaman yang Berbeda ya Selalu dipisahkan gitu Dalam tekstek Misalnya ada Aceh Hikayat Surat-surat Itu dipisahkan Misalnya Keling Keling Itu satu macam Arus Manusia Benggal Satu macam arus Manusia Hindustan juga Jadi Makanya Ketika baca Sumuh-sumuh dari Aceh ini Saya berpendapat Sepertinya orang Aceh ini Punya Perspektif tersendiri gitu Tentang siapa Keling ini Ini Waktu Abad 19 Itu kan orang India Enggak memanggil Enggak tahu Bahwa itu Benuannya itu India Enggak ada Itu nama yang dikasih Sama Sama Orang Inggris Setelah Penjajahannya Bahkan Asia Tenggara Misalnya itu Enggak ada dulu Lalu orang enggak tahu Asia Tenggara apa itu Enggak tahu Orang hanya tahunya Selat Melaka Acin Jadi dengan nama-nama daerah Enggak ada Pembagian Gelayah Asia Tenggara Asia Seperti itu Jadi Makanya saya berpendapat Kayaknya Aceh punya Perspektif tersendiri Dan saya yakini Ketika mereka bilang Keling Mereka merujuk pada Orang-orang Dravidian Keling hitam Yang di pesisiran Ada Aceh Misalnya Ketika dia Menjelaskan Ketika ada Aceh Menjelaskan soal Aturan-aturan dagang Dia tuh Tekstnya itu Masih tahu Misalnya Pajak untuk orang Keling Sebagaimana Pajak untuk orang Benggal Bagaimana Hadiah Dan sebagainya Macam-macam Hikayat juga Hikayat Yang Sangat clear Yang saya dapatkan Itu hikayat Kocit Muhammad Itu menyebut langsung Ya Menyebut Culia Culia itu Keling Saya bisa ucapkan disini Itu hikayat Kocit Muhammad Itu ditulis Pertengahan abad 18 Ya Itu masa sultan Kira-kira Tidak ada kejelasannya Tepat Tapi kira-kira Masa sultan Mahmud Syah Atau Muhammad Syah Pertengahan abad 18 Jadi dalam tekst ini Dikasih tahu Ulung tengku Waktu itu perang Hikayat Kocit Ada perang Jadi Kasih tahu sini Ulung tengku Selesai Harta Thang Harta Bahle Thang Nadong Slipon Dan Dengg Dan Dengg 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 Tengg Selewui Dengg Cungg Yang Oksah Rekk Jengg Lengg Dengg Đengg Disini ceritanya, ini berdagang-berdagang surya yang sedang berdagang di IKOTAW itu Korban dari konflik internal di Aceh, mereka lagi dagang, berusaha-berusaha datang, merusak dagangan, mengambil dagangan mereka Terutama dagangan yang mereka jual ini tekstil, kain-kainan Jadi ini salah satu indikasi penting ya, bisa bukan surya, berarti bukan yang gak ada di Aceh surya Bukan cuma di Malaysia saja surya, tapi di Aceh juga sampai Kemudian dikasih lainnya dalam kain yang sama, itu Sultanya itu memakai penerjemah ketika bicara dengan orang surya Dan saya meyakini penerjemah ini orang kling juga, Sultan gak paham Mereka bisa bahasa saja tapi hanarok Jadi diterjemahkan lagi sama Tuan Terjemah Saya ada kumpul, tapi akan ambil masa untuk saya baca Surat Surat, ini terutamanya akhir, abad 18 sampai permulangan abad ke-19 Dalam sejarah itu, waktu Masa Sultan Johar Al-Lamsyah, waktu Masa Rafels, waktu Francis Light Ditenang tahun 1786, itu ada banyak surat-surat, itu dari Ule Balang, Dipidi, dari Panglima Polem, dari Posaleh Jadi dalam surat-surat itu memang disebutkan keling, kapal-kapal keling Tolong kasih tau kapal-kapal keling, Aceh sedang ribut untuk tidak masuk ke dalam Aceh Nah, yang lainnya yang bisa kita tengok, kedekatan mereka dengan Aceh, itu dari peta Muhammad Gawuf Peta Muhammad Gawuf, dalam peta ini, itu digambarkan gitu, Bandar Kuyloh, Bandar Kayal-Patinoh Ini dua-duanya di posisiran Kolomandel Di sini saya kasih tulang buka, ini peta ini sangat terkenal, akhir-akhir ini di Wehrang, di Neswos Di sini bisa kita tengok kan, di sini Nah, ini dibaca Bandar Kayal-Patinoh, di sini Bandar Kuyloh Dua bandar ini sangat-sangat dekat dengan Sri Lanka, Salandip, dan Salandip ini sangat dekat dengan kawasan Barat Aceh, Susu Singkiel Jadi, bukan hal yang aneh, ketika orang Aceh menggambar peta, mereka mengasukkan beberapa wilayah dari kawasan kelingit Nah, sumber lain yang bisa dijaki itu di sumber Eropa, kebanyakannya sumber Eropa, kenapa? Karena ya, pelayar-pelayar itu banyak menulis, kan? Termasuk salah punya Thomas Forrest, George Bennett, Wilhelm Heist, dan banyak banyak lagi William Marsden, siapa lagi itu, John Anderson Jadi, dipahami dari catatan mereka, mungkin karena mereka lebih dekat Mereka pegawai kolonial Inggris, jadi lebih dekat dengan pegawai kolonial di Madras, di kawasan India Selatan Jadi, mereka lebih tahu gitu, oh ini ada Labai, keling gitu Oh ini ada Nainar, itu orang keling juga gitu Atau ada Sahid, jadi dari catatan mereka yang kita bisa tahu ini Ini kategorinya dari India Selatan, meskipun pada kemudian hari ada beberapa stereotip yang disenatkan ke orang lain itu ya Stereotip yang biasanya tidak ramah Nah, ini keluarga keling di Aceh Ini masih butuh-butuh banyak, banyak kajian dalamnya Ini sejauh yang saya dapati Sejauh yang saya dapati, keluarga keling di Aceh itu Bisa dideteksi dari budaya panggilan kehormatan Bisa seperti Sidi, Pakir, Libet, Poh, Sab, Marikan, Gaut, Panton, Junda, Tambi, Sali, Malin, Nainan Ini, ini yang saya dapati sejauh ini ya Tapi, kalau misalnya kita mau menamakan gitu, ada keluarga tertentu yang masih ada sekarang, sama sangat kurang Ya, yang baru saya dapati sekarang ini hanya keluarga Sab Dan Sab itu, apa, singkatan dari Sahib Sahib, ini ada cerita lain Alhamdulillah ada beberapa hal yang tertinggal dari keluarga Sahib Akhir abad 19, kita caranya lihat Jadi sejarawan Eropa itu membedakan kelingkat culia bersama faktor ekspansi sejarah Kita sudah bicara tadi ya, tapi pengalaman cekatan sejarah di Malaysia itu Culia hampir selalu dikategorikan sebagai keling Misalnya ada di Penang ini, ada masjid Kapitan Keling Ya, Kapitan Keling Kapitan Keling ini juga disebutkan masjidnya Culia Masjidnya Culia, jadi komendor saya itu gak ada, gak berbeda Itu dua arus manusia yang sama yang datang dari India Selatan Dan orang-orang luka selalu menyebutkan keling-keling-keling gitu Kemudian pada akhir apat 19 itu ada kesaksianya Snoke Hadron Snoke Hadron menemui satu keluarga Keling di Gayo Dia memanggilnya Penggulu Cekdah Penggulu Cekdah, ya, Cek Dua Jadi dibilang Keling, dia dibilang ini keluarganya keluarga Keling Yang masih ada di Gayo Kesaksian Informasi Oral Keluarga Labai Tiro, Aceh Selatan Ini juga yang baru-baru ini digali Mungkin hanya satu baris informasi tapi penting menurut saya Itu punya Mulyadi Purti Mulyadi Purti itu dia mengatakan bahwa keluarga Labai Itu sampai permulaan akad ke-20 itu masih bisa didapati Dan itu salah satunya adalah Labai Haiyi Labai Haiyi, nama bio dari Aceh Selatan Kemudian Tiro, mereka juga mendapatkan bahwa Tiro ini Tengku Sheikh Samandi Tiro, itu salah satu ketubungannya Labai Nah, seperti itu Di Aceh Selatan Ini saya menduga ada banyak oleh keluarga Labai Selatan Karena Aceh Selatan sangat kekat dengan semua muka Dengan keseluruhan komandel Saya yakin kita bisa menemukan lebih banyak kalau kita pergi ke sana ya Tidak luar itu Berdasarkan pendapatan awal ini Nah, kontribusinya Abang 18-18 Itu mereka ada pedagangnya Ada Syah Bandai Penasehat keuangan dan politik Penterjemah, penghantar surat Nakoda kapal jarak jauh Diplomat, penulis dan penyalin kitab-kitab religius dan sastra hikayat Mereka juga ahli pandai, pandai, agrarian, ahli tenul, ahli masal, ahli berkapalan dan pengolah negara Jadi kalau dari segi pedagang itu banyak informasi Banyak-banyak informasi Banyak nama yang bisa kita sebut Orang keling yang pedagang di Aceh termasuk diantaranya Periyatami Periyatami sangat terkenal Dia itu salah satu Pedagang keling, muslim, terkaya masa ini Paling kaya Pertengahan Abang 18-18 itu dia masih mengatakan hubungan dagang dengan Aceh Dan beberapa kali ada persoalan yang muncul Dan dia berusaha memberikan solusi berdasarkan ini Berdasarkan hukum-hukum di Aceh Bukan hukum yang digunakan di Inggris Belum masih ada Nah penerjemah, kita dah dengar penyedikian Pocok Muhammad Ada Syah Bandai yang paling terkenal Abang 18 itu ada Syah Bandar Qasim dan Syah Bandar Qosaleh Ini kabar tentang Syah Bandar Qasim dan Qosaleh ini dua-duanya dari Thomas Fores Dari Thomas Fores yang sempat bertemu dengan Sultan Mahmud Syah dan Sultan Muhammad Syah Dengan perantara Pocok Saleh dan Qasim Jadi makanya dia tahu, ini Syah Bandarnya orang Culia Di sekilin Sultan itu ada banyak orang Culia yang bilang Dan Sultan itu biasanya kalau mau beli kapal-kapal besar itu selalu Sultannya beli dari orang-orang Culia Karena beberapa kelompok Culia ini juga memproduksi Bisa buat kapal sendiri Seperti keluarganya Marikan Keluarganya Marikan itu juga dari Sibu Culia Dan keluarga ini Hingga awal abad ke-19 Masih bisa memproduksi buat kapal sendiri Dan mereka basisnya itu di Kedah Malaysia, Kedah Dan rute jaringan ke Nagore dan Nagapatina Dan mereka sangat penting ya Di Aceh juga ada mungkin kalau pergi ke PID Kita bisa dapati satu nama jalan Mereka start gitu PIN Jaya kenal juga Pak Iya PID terkenal ya Jadi kemudian ada diploma Nekoda kapal jarak-jarak Kenapa banyak keling yang dipercaya sebagai Kedah? Karena keling itu biasanya selalu bisa lebih dari satu bahasa Misalnya kayak si Kasim Syah Bandar Kasim Dia bisa enggak cuman bahasa Melayu dan Arab Tapi juga bahasa Perancis Po Saleh Po Saleh juga bisa bahasa Aceh Dan saya rakin dia itu mungkin bapaknya Bapaknya atau ibunya yang keling Dan dia mungkin sudah lama hidup di Aceh Makanya bisa bahasa Aceh Kemudian penerjemah lainnya ada orang Melalabar juga Itu salah satunya yang menemani Pamatnya Sultan Johar al-alam Waktu mereka ke PID Itu Syah Bandar apa Penterjemahnya itu bahkan bisa bicara beberapa bahasa Termasuk bahasa Spanyol dan Perancis Jadi kita lihat bagaimana mereka sangat-sangat berkualitas Pengantar surat Kalau bahasa Inggrisnya itu letter bearer Itu Sultan ilmiah ya, alamiah gitu Sultan mempercayakan Komuniti dagangnya itu untuk Untuk dijual dalam jarak jauh Masa dia pakai nakoda-nakoda yang gak Nerti jauh dagang kan Atau menghantar surat dari orang-orang yang bukan orang terdekatnya gitu Jadi proses ya ilmiah gitu Dia menghantar surat dengan nakoda yang dia kenal Dan udah lama dia kerjasama Salah satunya itu nakoda Marikan juga Ini honorific ya Marikan Itu memang surat yang disampaikan misalnya ke Turki Usmani Waktu masa Muhammad Gawuf itu Sebelum Muhammad Gawuf datang ada beberapa surat yang datang ke Istanbul Dan salah satunya itu dibawa oleh Tuan Marikan Dia yang hantar Dia bukan diplomat tapi dia dilitikkan untuk menghantar surat itu Sekarang bagi haji gitu Nakoda kapal jarak jauh ini juga ada banyak Ada banyak yang bisa saya kasih namanya Sebentar ya Nah Kapten Naguida Haji Kasim Karim Salamut Haji Kasim Naginda Ini orang Keling Yang berlayar dari Aceh ke Madras Kemudian juga banyaknya kapalnya yang dimiliki sama Sultan gitu ya Termasuk salah satunya itu kapal yang namanya kapal Rahim Yang sempat ditahan sama orang Inggris Karena ada persoalan Yang katanya penculian emas Yang milik orang Kaminia Kedagang Kaminia Yang beragang di Aceh waktu itu Jadi waktu kapan akhirnya sampai ke Madras Mereka tahan Mereka mau investigasi Kenapa ini Komen saya agak bias Tapi itu gak penting ya Penting kita Berkonsentrasi ke Keling dan Aceh Di Klamat ada Muhammad Gauss Ada Sidi Muhammad Ya ini Muhammad Gauss terkenal ya Sebelumnya kita udah lihat bertanya Ada Sidi Muhammad ini yang pergi ke Perancis Dan ketemu dengan Presiden Perancis Dan juga yang sempat menemani Sultan Pontianak ke Batavia Ya, kemudian ada penyelit yang punya religius seserai Ini kebanyakan penyalin ini Dia memakai honorifik kehonoran tanah babai atau maling Labai atau maling Nanti kita bisa Sebagian dari mereka Kelompok-kelompok kecil juga bisa Mereka ahli pandai Mereka buat rencong Mereka buat rencong ya Buat kerajaan-kerajaan datangan yang lain Apa itu Untuk yang perempuan gitu Banyak silver yang emas itu Yang kamu tengok dalam di dapur atau dimana Itu ahli pandainya orang Orang Keling gitu Agrarian ya Agrarian itu juga termasuk Orang Keling Salah satu misalnya yang berkelar po Saya yakin saya punya asumsi bahwa Panlimat polem Panlimat polem itu Ketika dia datang itu Itu berdasarkan info yang di Yang di pesapa Oleh Syed Banukan Dalam bukunya Aceh Sultanit ya Dari sultanah Empat sultanah Syed Banukan bilang Bahwa ini Polem ini orang tuanya dulu Pindah ke kawasan Perbukitan atas untuk nanam padi Kemudian Dia dikasih nama polem Kemudian saya dapati Saya ngomong dengan orang Sri Lanka Namanya Asy Tusen Sudah selesai juga itu Dibuat Dia mengajak Associate Professor Dan dia bilang Dia orang Sri Lanka Asy dan dia bilang Po itu panggilan kecilnya Orang-orang Keling di Sri Lanka Po Jadi saya Tapi ini butuh kajian lebih lanjut ya Karena keturunan panggilan polem Enggak pernah berganti namanya Dari abad ke 17 sampai abad ke 20 kan masih kita ketemu Polem Polem Kenapa gitu kan Kok gak ganti-ganti tuh Ini kan gak biasa gitu kan Aceh yang kita gak ketemu Gak ketemu Hal serupa dengan keluarga Aceh yang lain Tengku Tengku Mungkin ini hal-hal Ahli masa Panglimat Ibang Diberitakan itu Muhammad Syed Sebelum dia jadi Syah Bandar Dia dulunya itu Waktu dia masih muda itu Dia itu tukang masa istana Itu mah ahli perkabalan Ditarulah Berkasih tau tadi Pengolah garam Ini juga keling Pengolah garam Garam itu sangat penting Apakah 18-19 ini Yang menjadi faktor Orang-orang Keling ini sangat kaya Kalau di India mereka dikenal sebagai Bania Keluarga Bania Yang memang mengolah garam Dan ekspornya itu Mencapai Sampai ke Eropa Jadi memang kaya kaya Ada di Aceh itu Waktu Thomas Kores datang Dia ada Tengok Ada Tengok Ada pabrik garam Yang dipelola sama orang Telinga Telinga ini orang Telugu Dari Telugu Dan Telugu itu letaknya di Kawasan India Selatan Oke Nah Menjadi Peridu Jadi Orang-orang India Keling ini kan kawin ya Dia kan Karena Apa Karena Perdagangan jarak jauh Kayak rasanya ilmiah gitu Kenapa orang Teling kemudian itu Memutuskan berkawin dengan orang okal Dan punya anak gitu kan Itu karena Karena Angin musun waktu itu itu kan Membuat mereka harus menunggu berapa bulannya aja Dan Dan proses untuk Pengumpulan lada Pengumpulan pinang Itu keselesaian dua hari Tapi berminggu-minggu Karena kan datangnya Kan untuk Kendaraan dulu kan gak ada ya Jadi Pakai apa-apa Pakai guda Pakai pinatang gitu ya Jadi makan waktu berakhir-akhir Makanya orang Telinga harus menetap gitu Harus punya satu agen reguler Satu agen dagang yang Memang menetap di Aceh gitu Jadi gak mengherankan Bahwa mereka kemudian Ya kan ini orang lokal gitu Kalau misalnya Mereka itu dari Keluarga yang kaya Ya kalinya dengan Pernah perempuan dari Kesultanan Keluarga elit Jadi gak mengherankan Bahwa kita kemudian Di akhir abad 18 Kita mendapati Muhammad Kasim Yang Yang jadi penasehat Keuangan dan politik Sultan Atau Persaleh Yang dia sangat-sangat dekat gitu Yang bahkan Diberitakan sangat-sangat berpengaruh Terhadap Sultan Persaleh Nah Yang Menjadi pribadi Tuhan Kupake Beda apa? Ini Tuhan Kupake Sejauh ini Hanya ada satu sumber Kalau misalnya Kalian pergi ke PID Mungkin akan sering Mungkin akan tengok Satu Ada kumpulannya Kumpulan keluarga Kumpulan keluarga ya Kumpulan yang Tunggu dipake Kalau misalnya Kita baca sejarah itu Dari Yang terdekam gitu ya Misalnya kayak di koran Bisa sejarah itu Kita dapati ada banyak Tuhan Kupake Tuhan Kupake Tuhan Kupake Mungkin sekitar 4 atau 5 generasi Jadi Kalau Tuhan Kupake ini Tuhan Kupake ini Kelesetan dari Fakir Fakir itu Nama satu Peluarga Di India Selatan Jadi Fakir Fakir Jadi Ya Tuhan Lidahnya orang Aceh Dan hanya ada satu sumber Yang saya dapat Yang mengatakan bahwa Tuhan Kupake yang Menjadi Raja Pedir Tahun 1840 itu Ketuluan Kelit Jadi Mungkin Pemimpin ada satu sumber Dan seperti saya bilang sebelumnya Masih butuhkan jalananjur Pentingnya Lebih datang Lebih datang Lebih datang Lebih penting lagi Dia sebelumnya itu Sekutunya Paman Johar Al-Alam Syah Johar Al-Alam Syah itu kan Sebelum dia naik sultan, tamannya yang berolah negara, yang menggantikan jualan alam yang masih kecil untuk mimpin. Jadi ketika masa ini yang ada di samping tamannya itu lebih data. Ketika jualan alam diangkat jadi sultan, jadi ada konflik dengan tamannya. Saat tamannya itu mungkin ada beberapa hal yang tidak disetujui persisian. Apakah itu tentang regulasi dagang atau travelage, poin-poin keistimewaan yang diambil dari tamannya. Jadi benderung, konflik. Lebih data ini dia. Kemudian pindah, dia migrasi ke kawasan barat, ke kawasan Aceh Barat. Waktu itu bahkan di Hikai Ranto dan Hikai Demento itu diinformasikan bahwa ada migrasi orang-orang Aceh dari kawasan PD ke kawasan Aceh Barat. Dan saya berasumsi termasuk lebih data waktu itu. Makanya tidak mengharapkan kemudian itu cultivasi tanah laga yang baru di kawasan Aceh Barat. Sebelumnya kan di PD, tapi kemudian ada beberapa rekaman yang mengatakan tanah di PD kemudian tidak subur lagi. Aceh Cuali bertanam lada dan pinah. Jadi pindah cari bahan yang lain, bahan yang baru dan mereka ketemu di kawasan Aceh Barat. Dan saya sangat-sangat yakin kalau misalnya ada arus keling lainnya yang sampai juga ke kawasan Aceh Barat. Ada yang sangat-sangat dekat ya, Aceh Barat dengan Sri Lanka, dengan pesistiran komanda itu sangat-sangat dekat gitu. Dan sangat murah layarannya gitu. Karena jarak yang tidak begitu jauh dengan Aceh. Kan kalau pergi ke Aceh kan harus putar, putar pulau ya. Kalau mau ke Melaka juga harus putar gitu. Jadi kalau Aceh Barat itu seakan kalau mau berlayar itu langsung nampak gitu. Langsung nampak putar Aceh Barat. Jadi gak menyenangkan lebih nampak. Kemudian dia menjadikan susu singkul dan barus itu pelabuhan kunci yang paling kaya. Akhir abad 1918 ya. Waktu masa Sultan Johar Alam Syah. Kemudian 1820-an itu ada catatan ya. Catatan Inggris dan Amerika itu kan. Sangat-sangat banyak mereka menghasilkan latihan Aceh. Waktu masa ini kan lebih dari 10.000 ton. Baik banget 10.000 ton. Dia sangat kaya. Saking kaya dia, dia bisa membiayai perang melawan Sultan Johar Alam Syah. Ini sebagai sebagian yang kita bicara sebelumnya, butuh juga kajian. Karena sumur-sumbur pentingnya saya belum begitu menyiapkan ketemu. Nah, perannya lebih lengkap. Orang klaim ini waktu perang sipil. Ada banyak perang sipil di Aceh Barat 1815. Maksudnya Sultan Mahmud Syah sendiri itu kan dipudeta tiga kali. Dan waktu itu di sekeliling Sultan Mahmud Syah itu ada banyak orang Cuniyah. Dan bahkan orang Cuniyah. Yang berpulai tentara. Bandara asing dari orang Cuniyah juga. Kemudian pembangunan regulasi dagang. Transformasi kebijakan dan hukum perkenalau bandara. Ini transformasi kebijakan ini, Sultan Johar Alam waktu itu mau emulasi. Menyontek hukum-hukum yang dijalankan sama Inggris di Penang, Singapura. Terutama hukum-hukum yang berlaku di Kelantan, di Kelautan. Dan ini punya alasan sendiri. Asalnya itu ya karena beberapa kapalnya ditangkap sama orang Inggris. Dengan alasan bahwa kapal ini enggak punya izin perdagang di kawasan yang dikelola Inggris. Karena sebelumnya kan enggak ada aturan begitu ya. Orang Luka itu enggak kenal misalnya ada aturan. Oh ini launya Laut Aceh sampai sini gitu. Jadi waktu udah masuk sampai di perairan ini kamu harus buang ini pura ini. Itu aturan baru yang dibuat sama Inggris. Jadi sejarah alam meniru jenis pura seperti ini. Hutang untuk membiayai perang. Itu sipahi. Kalau sipahi, pernah dengar sipah ya? Sipahi ini juga sangat familiar saya biasanya. Maka suatu konflik pun, suatu konflik dengan Indonesia kan masih... Prajuritan. Ya masih bilang sipahi. Sipahi. Ya jadi sipahi ini udah ada dalam catatan sejarah Aceh itu sejak kedatangan sejak Sultan Iskandar Muda. Itu pengamat-pengamat pelayar-pelayar termasuk pemandang kompetisi itu melihat tentara asing ya di Aceh yang bilang sipahi gitu ya. Abang ke-19, orang Inggris mengirimnya sipahi. Sipahi. Kalau baca surat-surat Sultan Yuhar Alam, Surat Pahala Poleng, Sultan Muhammad Syar, itu penuh dengan permintaan-permintaan untuk dikirimkan sipahi. Sepoy Inggris gitu ya. Dan sepahi ini kebanyakan itu orang-orang tentara-tara asalnya itu dari perumahan delkos, dari madras, dari benggal, ya. Orang-orang keling gitu. Jadi mereka dibayar. Dan seringkali Sultani harus hutang. Hutang. Ini menyewa apa? Menyewa prajurit asing. Karena Sultan Muhammad Syar dikabarkan agak percaya ya. Sudah Muhammad Syar dikabarkan agak percaya dengan tentara lokal gitu. Ini pasti ini sekutu dengan pembangkang gitu. Jadi Sultani harus dipercaya dengan prajurit asing gitu. Sebenarnya kan nggak ada koneksi kan. Makanya hasilnya ya hutang gelombong ya. Dan kemudian Sultan Jurnal Asaf atau Juhar Al-Asaf misalnya harus ngasih konsensi gratis. Konsensi dagang gratis untuk orang Inggris karena nggak sanggup bayar hutang gitu. Nah kalau misalnya peregang asing nggak payah pajak, itu otomatis semakin bangkrut ya. Misalnya nggak ada income yang masuk gitu. Jadi persoalannya itu dua kali lipat. Kemudian peningkatan kekacauan di laut. Itu kalau bahasa Inggrisnya bajak laut ya. Dan ini nama-nama kapal. Nama-nama kapal yang terlibat dengan konflik di lagu gitu. Merah City, Hidru. Ini kapalnya Sultan Johar Al-Asaf yang ditangkap sama Inggris tanpa alasan yang legal. Anak Purni. Anak Purni. Anak Purni ini kapal. Kapal yang bisa muat beratus-atus ton. Komuniti sangat besar. Itu yang punyanya itu orang Keling Hindu. Namanya Saudapaceti. Tapi nakkodanya itu Muslim. Fatur Rahman. Dan kargo-kargonya. Kargo-kargonya itu campur ya. Ada punya orang Keling, ada punya orang Inggris. Jadi anak Purni ini ditangkap sama Sultan Johar Al-Asaf. Karena dia itu berlayak di kawasan Aceh Barat. Jadi kan Al-Asaf kan bentrok dengan baik-baik ya. Jadi dia bilang, ini dia gak mengikuti aturan di sini. Jadi ditahan sama Sultan Johar Al-Asaf. Sampai kemudian nakkodanya itu. Nakkodanya itu beritakan udah 14 tahun dia buat dagang di Aceh. Ada kawin, punya istri, ada anak di Aceh. Bahkan punya rumah kegiatan di Bandai Aceh. Di Bandai Aceh, kapital. Harus dikurung 14 tahun menjara. Gara-gara melanggar aturan Sultan. Bagiana. Bagiana ini kapal patroli Sultan Johar Al-Asaf. Jadi kapal inilah yang menurut Inggris itu buat banyak kekacauan di laut. Karena bagiana ini kan. Karena susutan Johar Al-Asaf. Seperti saya bilang tadi kan dia berusaha. Berusaha meletakkan hukum-hukum. Hukum-hukum tergantung di perlautan gitu. Jadi bagiana, polisinya. Banyak menangkap kapal-kapal dagang dari Inggris kan. Lashmi Kurvi, Rahim, Kuala Batu. Ini Kuala Batu ini yang kejadian di Aceh Barat. Yang disusur. Yang disusur itu yang dibombak gitu ya. Sama kapalnya Amerika. Ini juga kacauan di laut. Good Fortune ini juga semacamnya. Yang sama gitu. Yang di respon sama orang Inggris. Dengan ratus ratus pasukan dan tembakan. Kalendar Box ini kapalnya duni. Haider Ali juga. Futal Khair ini kapalnya orang Hadrami. Yang ditangkap juga di Aceh. Sama tentu dipakai. Zoroaster ini kapalnya orang... Persia. Persia ya. Tapi info yang sedapat itu. Ini yang punya orang Kristen. Orang Kristen ya. Beberapa krunya itu dibunuh. Sama Oknum. Duki Aceh. Katanya. Sebenarnya Eropa ya. Hok kantoran Kimbanan Nistero. Ini juga tiga nama kapalnya yang sangat penting ya. Kimbanan ini terutama. Kapal Kimbanan ini sampai menyebabkan bangkrut keluarga mereka. Karena dia ditahan. Sama Belanda waktu itu. Dan kehilangan semua karbon-karbon. Penjajahan. Nah, penggunaan masal di India. Indian Mutini. Ini juga yang menyebabkan menurunnya peran orang Keling. Karena waktu Indian Mutini ini. Banyak orang Keling itu terpaksa cari apa? Jadi pengungsi. Kalau mereka kedapatkan sama orang Inggris. Mereka akan ditindak kriminal. Jadi memang sangat kacau itu peralian jaringan dagang di Samurai India itu sangat kacau. Ada banyak pelarian ke Singapur. Ada banyak pelarian ke Malaysia. Ada juga pelarian ke Aceh. Ke Pidil. Dan saya berasumsi bahwa orang-orang ini. India yang lari ke diri ini. Pasti kena banget. Terus pakai. Karena biasanya mereka kan gak. Kalau gak punya keluarga apa? Keluarga sebelumnya. Keling sebelumnya udah menungkap lama. Mereka gak. 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 Dan mereka sudah berhubungan dengan kawasan lainnya. Dan ini disaksikan sama Cesar Moreno. Orang Itali. Yang kemudian dikirim sama Sultan Pornosiusyar. Ke, untuk berhubungan sultan presiden Perancis. Nah, waktu masa penjajahan dengan Belanda itu ada tiga respon. Yang ditunjukkan sama orang Keling. Satu, pindah untuk keselamatan atau berjuang di luar negeri Dan ini bisa ditemukan dari geraknya Dewan Delapan Dalam tubuh diplomasi Dewan Delapan yang basisnya di kandang ini Ada dua orang keling, Omar Medesha sama Omar Medesha Mereka itu yang mengkelola gitu Dibaranya dia dapat fun untuk biar bisa beli senapan, opium Dan bahan-bahan bersendara yang dikirimkan ke Aceh gitu Di Sabi juga ada orang Arab Kemudian menetap sebagai asisten Belanda Itu contohnya Pak Limah Tibang, ada juga Tuku Hitam Tuku Hitam ini ayahnya, kakeknya namanya Paul Rahman Itu salah satu ulebalan yang ditimpul sultan Untuk mengutip pajak-pajak di kawasan Aceh Barat, Aceh Selatan Ada juga yang menetap untuk melawan Yaitu Shesaman Diteo Itu sejauh, tapi ini saya pikir hal yang sangat lalu Dan mungkin ya, kalau ada feedback itu akan sangat lalu Nah ini keluarga Mereka yang pindah dari Aceh Yang pindah dari Aceh waktu sekitar tahun 1880-an Itu sudah ada Belanda di sini ya Kalau misalkan di sini, ini Hawabi Marijan Namanya, itu ayahnya Hashim Yahya Seorang Mereka yang sangat-sangat kekereya ya Dengan negara yang dapatin atau kejaringannya Ini Hawabi Marijan Kemudian ini Wan Yul, warisnya itu namanya Ada juga, selain Hashim Yahya, ada Nina Marijan Muhammad Nina Marijan Ini juga orang kli Yang tua-tua perempuan tua ini, semua putri Hashim Yahya Yang ditengah dan sampai ke setengah-setengah Nah, ini legasi warisnya Sehari ini tuh ada banyak, ada banyak kita ada Mati kitab-kitab manuskrip yang masih terdapat di Aceh itu Memakai, ada kolokon begini ya Coba coy baca ini Coba coy bisa baca itu Ini kita terancur 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 Itu enggak tahu lagi sekarang di mana Nekri itu Enggak ada di peta Siapa teman ada di peta Ya Jika ada orang monjam Dipulangkan Lekas Ya Jadi disebelahnya ibu Di sebelahnya itu juga ditulis sama lebay Yang banyak dekorasi ini Itu bahkan ada keterangan bahwa itu ditulis waktu masa Sultan Muhammad Syah Ya, Sultan Muhammad Syah itu yang dipunyai sama Sultan Muhammad Syah Waktu masa itu ditulis Jadi kan, bukai saya mengungkap ini Itu yang punya barang Dan ini kitab Masyidat al-Mustakim punya arah milik Mereka saling Dalam kitab ini ada banyak surah-surah Yang mereka tulis dalam pengaji ya Jadi ini saling legasi warisan yang belum dapat perhatian Jadi insya Allah itu perjalanan saya Jadi intisari ini Kita udah mencapai Akhir Akhir dari diskusi Intisarinya Saya melihat kalau arus gagang dan kulit 19-18 itu sangat cair Nggak dibatasi dengan Perbedaan Perbedaan suku Perbedaan agama Nggak ada Sangat cair Nggak ada Aceh Waktu itu sangat-sangat terbuka Misalkan ya Tapi ya begitu Tidak dibangun sama orang Aceh sendiri Ada banyak Pengaruh dan kontribusi Pengaruh dan kontribusi Muslim dari luar Indikasi ulang itu mungkin sugestion ya Saran sekarang Citra positif keling harus dibangun sama diri Ini juga saran yang kita harus dibangun sama diri Saya pikir itu penting untuk menggunakan kata keling Karena itu yang orang pribunnya kita tahu Orang pribunnya kita katakan Kata keling Keling positif Energinya gitu Keling meskipun kami tidak menjadi milik satu kaum Karena penegasan superiority harusnya Ini terkait dengan fenomena sekarang di India Semacam ada pengkristalan Legasi gitu ya Sistem Israel baru kali Yang mencoba untuk Yang mencoba untuk Menentakkan Oh ini punya kita Jadi kita lebih superior Yang lainnya Bukan hal yang share Bukan hal yang terjadikan Dan berbagi Tapi karena mereka sendiri Superior Ini fenomena sekarang di India Semuanya begitu Hindu-Hindu Tamil Dia sedang mencoba melakukan hal ini Mereklaim ya Mereklaim kembali Apa yang dulu yang Yang ada dalam sejarah ini Jadi ini saya pikir harus doa Dengan menggunakan kata keling Jadi kita terakhir Saya kira saya 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 Sudahkan Saya disini